Do you have something to share about your career? Well, it's time to join us on Cosmopolitan Career with Alexander Silviono Oh gitu Sailing kabinet Iya, iya, iya Aku masuk ke dalam kabinet Bisa Pakai baju putih juga Iya, pakai baju putih Kabinet apa? Kabinet sahir Kabinet oraiso Oraiso Eh, tapi ini ngomongin soal pagi hari ini ya Kita ngomongin soal kolaborasi Karena di dalam kabinet kan juga ada kolaborasi kan Karena berbagai pribadi, berbagai macam pemikiran Berbagai macam apa ya Latar belakang Itu berkumpul menjadi satu Iya tuh ya Itu juga perbedaan usianya diantara mereka juga pasti ada tuh Ada, ada yang Sepertinya masih ada yang generasi X deh Yang di bawah 40 Ada kan? Yang lahir tenang Yang lahir tenang Di bawah 40 ada, menteri Enggak ada, 40 Susi itu 49 ya Dia lagi, dia lagi Yang lain apa? Kesian kali Menko Pak Puan Maharani Itu berapa? Oh iya, 30 something ya Iya kan? 30 Eh, enggak, enggak, enggak 40, mas Oke 40, mas Nanti X Dari gabungan trap boomer sama X nih Betul sekali Nah, nanti kita ngomongin soal generasi-generasi ini, mas Ada generasi X Generasi X Baby boomer Generasi X Generasi Y Ini diklasifikasinya sebagai ini ya Dari fase mereka hidup ya Lahir-lahirnya Kalau kita tuh generasi Y ya Khusus Oh enggak Langsung protes aja Kenapa sampai ada pembeda-bedaan generasi ini? Jadi awalnya itu kan orang sudah mulai melihat patternnya Ini yang awalnya cuma bilang gini, ini yang tua-tua, ini yang muda-muda Terus kemudian mulai lagi lebih dianalisa persisnya itu kapan Kalau secara patokan yang kebanyakan dipakai di banyak referensi Kalau yang baby boomers itu 46 sampai 61 nih kelahiran Iya, lahirannya Oke Oke Kak Iwet lewat dong Lewat Karena sebelum 46 Aku masehi, mas Oh masehi Masehi Kalau yang X itu 62 sampai 77 Oh itu X masih? Yes 77? Sampai 77 Itu masih yang kelahiran di antara itu masih X Yang Y adalah yang 78 dan 98 sampai 94 Oke Apa yang berarti? Ada yang protes aja nih? Ada keheningan sesat Maikinya lagi kak? Bukan sekedar tahun lahir Nanti kita juga akan bisa melihat bahwa ada kecambungan karakteristik tertentu Sampai 94 tadi? Sampai 94 Sehingga tangan yang Z kan sesudah yang 94 itu udah masuk lagi nih yang Z gitu Nah kalau kita lihat dari periode yang lahirnya tersebut Itu kan ada pengaruh yang kayak habis perang kemerdekaan lah ini dan seterusnya masa susah dan seterusnya Sehingga kalau yang generasi baby boomers ini kita ngeliatnya lebih yang maunya stabil Makanya istilahnya begitu masuk satu tempat mau sampai pensiun pun disono disitu ya Sementara kalau yang kita bicara generasi X ini udah bilang kita harus lebih mandiri nih Lebih mandiri nih dan kemudian masih sangat dicekokin sama pesan-pesan orang tuanya yang jaman susah Oh gitu beneran ya Itu mulai berpengaruhnya di culture Sementara kalau yang Y karena orang tuanya udah lebih sukses Diajak untuk ambisius untuk lebih mau apa nak Lebih mau apa nak biar bapak ibu yang kerja Karena bapak ibu dulu sengsara nih gitu Nah itu yang kita bilang mulai sampai mempengaruhi pada karakter-karakter pada saat dia kerja Itu perbedaan deh ya Kita ulang lagi jadi kalau baby boomers stabil Stabil Karena dia Karena dia ngalamin zaman yang sangat tidak stabil Zaman susah sehingga yang dikejar adalah stabilitas Kayaknya gak banyak mau ya mas ya Makanya dia kemudian nabung Terus kemudian dia beli rumah Gak aneh-onek Gak aneh-aneh Perusahaan sampai pensiun juga disana Yang dikejar adalah menjadi pegawai negeri Kenapa? Karena kemudian ada pensiunnya juga Gitu Kalau generasi S Maunya adalah mandiri Karena dia lebih yang realistis dan lebih memandiri juga nih Gitu Karena dia melihat seberapa jauh dia bisa menggantungkan pada orang nih Gak bisa lagi nih Jadi zaman sudah mulai lebih stabil Begitu dia sudah mulai lebih sukses Punya anak dong Generasi Y dong Gimana sudah lebih stabil Orang tuanya sudah bisa mencapai banyak Kebanyakan juga mulai wira usaha Generasi Y Lebih yang kemudian ambisinya tinggi Gitu Karena segala sesuatu yang sudah lebih tersedia nih Diajak untuk mencapai cita-cita setinggi mungkin Oh Itulah masuk sosial media dan sebagainya ya Ya Karena semuanya lebih dimudahkan dalam tanda petik Unsur instannya tinggi banget tuh di Y tuh Oh karena semua muda Gifabnya juga sangat tinggi pasti ya Yes Kita pernah bahas yang oke fine Baik kan Betul Betul Oke nah Ini nanti hubungan dengan pekerjaan ada mas Ada Abis ini kita bahas boleh mas Kalau enggak gimana Masih dia bahas kok 90,4 Cosmopolitan FM Kecangan mas Kecilin dikit mas Barangnya bagus ya mas Sebentar mas Kecilin Udah aman segini mas Sudah Oke Itu istilah anak gen Z Gen Y Gen Y Kencangan ya Benar Benar Kalau kita ngomong gen X itu kencangan terlalu kencang Tuh Beda lagi Benar Benar Harus dibedakan Nah ini sekarang Betul Ini sekarang masalahnya adalah Kalau misalnya ngomong soal inters generasi ini Kolaborasinya mas Antar generasi ini Itu harus seperti apa ya Maksudnya Gimana penerapan-penerapan ya mas Sekarang Sekarang yang paling sering Dikomplinkan Kalau saya ketemu patah-patah di organisasi Ini kan biasanya Kalau yang leader-leader Kebanyakan adalah generasi X Ya Beberapa masih ada yang baby boomersnya Yang paling sering dikomplinkan Kepada mereka adalah Satu Nggak mener Nggak acecut Terus yang kedua adalah Micromanaging Semuanya Diurusin sampai detail Gitu Kalau ini dipertemukan dalam satu ruangan Gitu Kita berikan kesempatan Untuk hak dengar Gitu Kemudian X dan baby boomersnya bilang Gimana gue nggak micromanage Lu Lawang lu kemudian Nggak bisa dikasih kepercayaan Buktinya banyak nggak beres Mission nggak accomplish Nggak accomplish Atau banyak salah Si ini bilang Ya gimana gue bisa ngerjain Kalau bapak atau ibu Juga nggak ngasih arahan yang jelas Terus kemudian dibalikin lagi Lu bukannya orang yang lebih harusnya cari tahu Cuma nggak diaku Terus yang lebih harusnya dihukum Terus yang pakai kondek masalah ya Cepol aja Cepol Cepol Cepet mukanya Oke Nah terus Saya minta bahwa K.W. dan Kak Steny yang menjadi generasi Y Ujian Pagi Ujian Pagi hari Oke Ini penting nih Penting dari ke Hongkong Bapak E Mau seminar ke Hongkong Mengenai Global Warming Oke Saya mau pergi meeting Atau mau telekonference In the minute Cuma saya bilang gini Saya minta Kalian carikan referensi buat saya Yang saya butuhkan adalah Pengebab utama Global Warming Oke Minta ke generasi Y Tapi dia Cuma Cuma karena Saya udah gak yakin Selama ini kita kerjanya Kerja barengnya Udah semakin sering konflik Saya perlu ngecek dulu nih Kamu kan mau browsing kan Pakai Google kan Coba sekarang Dimasukkan kata kuncinya Dalam 60 detik Saya cuma mau melihat Kata kunci apa Yang dimasukkan Di dalam search engine tersebut Gitu Ini seakan-akan bahwa Mau mencala Dan ujianya Si generasi X Atau Baby Boomers Kesitu Bayangin saya butuh Tiga penyebab utama Global Warming Pikirkan Kalau tadi 60 detik Sekarang cuma hitungannya Lima detik Kaya web akan nulis Apa di search engine-nya Kata kuncinya Kata ini apa Lima Apa duluan ya Tiga Langsung bareng-barengnya Kayak penjurian kontes-kontes Jangan lupa Terima kasih Untuk pertanyaan Jari-jari-jari 5,4,3,2,1 Terima kasih banyak Untuk pertanyaannya Saya akan menjawab Dalam bahasa kalbu Saya akan menjawab Dalam bahasa kalbu Papar Di search engine-nya Dituliskan kata apa Tiga hal utama Penyebab Global Warming Sebanyak itu Tiga hal penyebab Utama Global Warming The causes of Global Warming The causes of Global Warming Secara logik Gak ada yang salah Tapi kita mulai coba Tua A Ini kita bicara Kolaborasi Antara X dan Y Dalam critical thinking-nya Yang satu Masukkan bahasa Indonesia Itu bahasa Inggris Kemudian si atasan Yang tua-tua ini Mulai bilang Kalau masukkan bahasa Indonesia Gak salah Tapi bahwa Mulai membatasi Bahwa output yang keluar Akan semua referensi Dalam bahasa Indonesia So do you think Bahwa kemudian Referensi yang saya butuhkan Terdatas hanya lokal Since Saya seminarnya Mau di Hong Kong Terus kemudian Sakan-akan yang tadi Bahasa Inggris menang Tunggu dulu Pada saat kemudian Diklik enter Keluarnya berapa belas ribu Tuh Dari kata kunci Yang dimasukkan tersebut Kemudian atasannya Mulai nguji Nih Pernah pakai Apostrof gak kamu Pada saat googling Gitu Terus kemudian Anak buahnya bilang Apostrof pak Iya Apostrof itu Apostrof nek Baru lagi Apostrof nek Terus dia gagal ngerti juga Siapa stroke Terus kemudian Kita bisa lihat nih Si atasannya Mereka bilang Kalau kemudian Kalian hanya sekedar Berasa tahu Digabung teknologi Hasilnya belum tentu optimal Ingat bahwa Dikasih sukanya Mau instan kan Si atasannya Mulai bersabar Untuk coach dulu Gunanya apostrof Kalau ini dan kasi ini Pernah menggunakan Apostrof Jadi kalau misalnya Global warming Tidak di kunci Misalkan hanya Masukkan kata kuncinya Global warming Terus kemudian Tidak di kunci Dengan tanda petik Di awal dan akhir Nanti akan Kalau bisa ada Global Global jaya House warming Dan seterusnya Selan keluar Akan 35 ribu sekian Sampai kalau di kunci Global warming Akan keluar Dari 15 ribu Sudah dengan lebih terfokus Jari yang spesifik Itu yang kita bilang Lidernya berusaha Untuk ngajak Si yang Y Instant Tapi dengan cara Yang lebih benar Nah Kalau plus dan minus Sudah pernah pakai Belum Belum Seru lah ini Jadi gimana Plus strip minus Atau plus Masing-masing Atau kemudian digabung Juga boleh Jadi Kalau misalnya Bedanya Kalau pakai plus Dengan apostrophe Dia tidak di kunci Menjadi sebuah frase Atau sebuah kelompok kata Yang seperti global Dan warming Harus nempel Dalam satu dokumen Ada kata global Dan ada kata warming Dalam satu dokumennya Gitu Itu-itu Sehingga Masalah ini generasi yang Z Kayak gue rasa Ini Dia lebih terpaham Dibanding kita Kita yang tua Kayaknya Kayaknya sih Nah Sekarang Kalau sekarang Yang ditambahkan Dengan minus Seru loh Jadi bagaimana Kita bisa punya Teknologi Gadgetnya Dengan cara berpikir Yang bahkan Lintas generasi Belum tentu Punya gadget Dan terlahir Di yang kemudian Di atas tahun 77 Tapi cara berpikirnya Sudah yang sangat Egy Terkini Dan kritikal Tersebut Kayak Mau kuliner Di Bandung Kuliner Plus Bandung Tapi udah enak Banget sama Syaomai Kuliner Plus Bandung Minus Syaomai Cakep Gak cek Keren Dikurang Kita termasuk Itu Sebenarnya Hasil researchnya Resortnya Kemudian All the culiners Bandung Di top Syaomai Lupa ya Kuliner Plus Bandung Disambung Plus Bandung Kuliner Plus Tanda plus Bandung Syaomai Terbatas Gitu Lupa Sehingga kemudian Lebih terbatas Hasil-hasil Kulinernya Itu dia gak akan Menampilkan Misalkan yang Ngetop Adalah Syaomai Yang pertama Apa itu Kak say Ada gak Kuliner Plus Bandung Minus Syaomai Wisata Kuliner Bandung baso tahu tulen tuh ya kan karena kalau tidak dikurangin siomai bisa saja muncul paling atas atas-atas siomai-siomai dulu nih iya sih lebih spesifik ya sementara kalau atasannya mulai semakin menchallenge lu kan katanya instan lu katanya pinter mana cepat gitu ini cara kerjanya memang harus lebih benar itu contoh cara kolaborasi baru dari proses nyari data oke oke seru-seru biasanya kan yang dibawah itu selalu komplain ke atas beda pemikirannya gitu begitu juga yang atas tidak semodern yang bawah gitu ya sebenarnya ya yang penting dikolaborasikan dalam organisasi gitu ya ada kalimat yang saya dapatkan dari sebuah artikel dibandingkan para atasan yang sudah semakin umurnya nambah ini sibuk satu berasumsi dua ngejudge mulai pikirkan adalah apakah yang perlu kita investasikan pada tim kita yang muda ini seperti pada waktu siang tua-tua atasan kita dulu invest juga ke kita ingat bahwa kita pun pada saat jadi generasi X kita punya atasannya baby boomers nama ini baby boomers nya juga benar tarik nafas sama generasi X nya so bayangin bahwa sebetulnya kita sekarang mengomong sama dibanding komplain invest the time to coach them oke ya karena kebanyakan kalian komplain juga mereka masih comparing kan diri mereka dengan gue dulu lagi kerja ya secara males bukan males mungkin gak menarik mungkin kerjanya jadi artinya mereka saling harus sabar sih sabar because that's the fact that's the fact harus selesaiin ini ngasih 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 campuran nih berarti Zed nih campur-campur kalau ngomong Zed tuh bukannya musik IBM itu ya gimana mas kita balik lagi sekarang jadi kalau tadi mas Alex bilang bahwa sebenarnya bukan mengalah ya mas ya tapi emang harus panjang sabar nih panjang sabar ketika kita berkolaborasi dengan orang dari beda generasi tadi ya dari baby boomers ke generasi X generasi X ke generasi Y begitu juga nanti di generasi Y ke generasi Z gitu ya kalau yang X adalah panjang sabar Oh ini beda-beda lagi treatmentnya kalau yang Y harus lebih dalam belajar Oke karena karena kemudian belajarnya suka superficial karena dari instant dan terlalu banyak distractionnya Oh cuman permukaan aja nggak dalam kalau dari mindset gimana mas katanya kan perbedaan yang paling signifikan tuh mindsetnya yang berbeda kan mindsetnya bahwa melihat segala sesuatu tuh lebih mudah lebih secured karena lebih secured gitu orang gampang sekali untuk keluar bahkan dia belum dapat kerjaan nih terserah deh dilihat aja nanti gitu gitu kenapa karena kemudian dibilang bisa kok bisa kok gitu bisa koknya terlalu optimis yes terutama lebih bisa koknya karena masih ada orang tua kemudian lebih nggak tega kalau anaknya nggak makan ah gitu Oke fighting spirit-spirit-spirit juga beda bedanya kenapa karena sekali lagi ini ini semua adalah kita bicaranya adalah shared responsibility apa yang terjadi di masing-masing generasi ini so responsibility-nya apa kenapa fighting spiritnya lebih-lebih apa namanya kita bilang saya kita nggak kita nggak menjudge ya dan menggeneralisasi tapi kalau kita pahami konteks culture nya adalah si orang tua ini yang para generasi X sangat sangat menginginkan untuk yang terbaik buat anaknya betul generasi X lebih bagian besar tidak mengalami pendidikan di luar negeri eh karena kemudian generasi baby boomers nya masih sulit kan ya 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 kemudian dia bilang saya punya cita-cita yang terpendam nah yaitu bahwa bisa sekolah dimana saja nah negeri dan seterusnya anaknya di sekolah sih ya gitu sehingga sejak kecil pun bukannya gini nih ayah nak belajar yang bener loh nanti kamu nggak bisa masuk SMP yang bagus loh kalau nilai bukan gitu ya bukan gitu tapi bahwa nak nanti bahkan orang tuanya yang sudah menggariskan dia mau di sekolah internasional dimana SMA udah di luar misalkan si anak ini nggak lebih ngalamin yang masa bahwa deg-degan kalau misalnya dia skornya dia yang dapat 6 raportnya ya ya nggak bisa diajukan PNDK ya 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 kamu ngerti nih gue dididik sama generasi baby boomers yang sementara gue langirnya di Y ya jatuhnya gue jatuhnya gue X karena bapak ibu gue masih yang kamu harus belajar yang keras kalau nggak nanti kamu nggak bisa masuk sekolah yang bagus ya sebenarnya kalau di sini ya bimbang ragu makanya gue jadi bingung jadi sekarang ini kita menghidupkan impian-impian orang tua kita kayaknya ini sebenarnya iya dong iya bener iya kan oke oke oh oh gue paham sekarang kalau lagi ada pengaruh pada fighting spirit Oh lagi contoh ada ada apa kontes nyanyi anak-anak gitu ya itu kan ibunya paling uh iya 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 marahin anaknya gini-gini gitu mungkin dia pengen jadi penyanyi dulu cuma nggak sampai ya akhirnya penyanyi mas berarti gini eh generasi X generasi ini juga tidak tidak nggak bisa ya cuman kita tentukan dari dari lahirnya mereka saja tapi siapa yang mendidik mereka yes culture backgroundnya family backgroundnya sangat berpengaruh explain contoh gitu karena aku menggunakan generasi ya tapi kok nggak kayak gitu ya gitu dulu itu namanya ini 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 curhat generasi X nih kalau ngelihat orang bisa kursus eh gitar pihak nanti gini steno steno mas apa itu pada waktu pergi kursus harus pakai rokspan nggak bisa taris benceno oke terus ya kan wah gitu kenapa karena bahkan tidak di-provide dengan sendirinya untuk kursus-kursusan tersebut belum-belum udah mudah dibilangin bahwa kursus tuh mahal nah sekarang orangtuanya lebih nyodorin nah piano bahkan belum ada bentar mas kenapa sih Anda sibuk sekali Pak coba tolong perhatikan nanti kalau ada ditanya Anda tidak bisa jawab nah ini beda nih ini beda generasi X sama generasi Z beda karena saya terdisfrek pak bapak berisik pak om om aku tuh gini aku generasi Z aku tuh nggak perlu ngeliyaki tua aku denger aku kan audio learner kayak meh biarin dong deh mau ngobat batuknya lagi ngacik obat Om kuyar 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 isepan asmanya ribet banget banget dari tadi oke kita lanjut lagi balik lagi pola-pola belajar juga beda loh mas pada suatu kan mereka lebih lama gitu ini yang sekarang orang tua bukan apa-apa nih anaknya kagak minta aja dikasih dikasih piano dirumah betul guru didatengin terus anaknya yaudah ikut jalanin aja guru yang dateng kedua udah nggak mau terus dia bilang gini nggak mau ah ayo terus kemudian orang tuanya bingung kemudian beliin lagi biola apa dan seterusnya jadi udah given situasinya udah sangat-sangat untuk orang tidak available untuk mendapatkan sesuatu oh gua mau cari gua sekarang kalau cari staff gitu ketanya bapak lahir tahun berapa oh naaf ya ini enggak setahun terakhir ini saya pada saat interview ditanya gitu saya menanyakan saya menangkah lahir tahun berapa menanyakan pola dalam hubungan nah aku akan bikin gitu juga masa enggak ini true story loh maksudnya gini contoh gini dan mereka masih punya pengaruh besar contoh ada seorang anak masuk ke sebuah kantor kemudian ya kan dia belum punya pekerjaan masih basic dong Hillary misalnya ya WMR misalnya gitu orang tuanya bilang akhirnya besoknya balik lagi ya saya nggak boleh diboleh orang tua saya ya karena gaji terlalu kecil katanya bekerja juga belum gitu misalnya bahwa itu udah jadi udah jadi keluhan semua orang sementara dalam taraf perkembangan psikologisnya ini sebetulnya masuk dalam usia dewasa muda dewasa muda itu adalah kemudian bisa memutuskan apa yang terbaik untuk kepentingan hidupnya dia mendapatkan saran boleh tapi tidak membawa nama orang tua di dalam keputusannya gitu itu yang kita bilang bahwa tingkat kematangan juga akan berbeda nih kalau saya aja-aja kali website pada saat beberapa organisasi ada yang disebut dengan annual strategic meeting yang harusnya dihadirin dihadirinnya juga memang tergantung layar-layarnya atau anak tua yang kemudian event tahunan per divisi beberapa anak muda nggak datang gitu dengan bilangnya bahwa nggak boleh sama orang tuanya iya terus saya bilang gini tunggu-tunggu-tunggu saya bilang matasannya terus bapak nggak ada tarinya gua bilang gitu gua belak-belak kandang karena kalau kita bicara event yang penting untuk bahwa itu dalam rapat tahunan divisi tersebut harus hadir dong mungkin bapaknya mikir takut nggak kuat mikir itu anak mas enggak nggak boleh ke Bandung diwinkan ini nggak lucu bener-bener aku background cek kamu sekarang ah papa siapa kerjanya apa dulu dididiknya gimana mama minta apa dulu ya kan kok ada mama minta apa minta pulsa sekarang kan jaman mama minta menfo kan kok mama minta menfo kamu begitu lawat kurang lebih kurang lebih politikal kamu tiba gitu deh lawan mas Alex ini tadi kan mas Alex sudah bilang bahwa ketika kita berkolaborasi antara generasi X dengan generasi Y baby boomers dengan generasi X generasi X dengan Z gitu kan itu memang harus ada yang istilahnya menyabarkan diri memanjangkan sabar iya 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 ee iya gimana caranya kita sekarang menghadapi justru ke atas dari bawah keatas misalnya Kita punya staff justru yang generasi baby boomers misalnya Itu kan tadi ke bawah nih, sekarang kita ada di posisi atas tapi kita mesti ngurusin staff yang ke atas gitu Ini kalau kebanyakan dari Cosmonos kan leaders di generasi X beberapa yang Y juga sudah jadi leaders dan tidak tertutup kemungkinan punya team membernya yang baby boomers atau yang Y yang punya X Buat saya pada saat kita harus meministim itu, terutama yang beda generasi ini, pahami 3 area besarnya yaitu can, won, and should Can adalah kemampuan, should adalah tahu aturan main, won adalah kemauan Sekarang kita bicara yang udah senior, yang udah kerja sebelum kita bahkan 400 tahun di posisi itu Betul, betul, betul Dia bahkan bilang sebelum lu jadi atasan gue, sebelum lu masuk ke perusahaan ini, gua udah bekerja kali ya Lu kan anak baru gitu, lu anak baru, lu emang beruntung dengan sekarang jadi atasan gue Orang-orang seperti ini bisa nggak menggeneralisasi, tapi bisa saja satu dia bilang, saya sudah tahu semuanya Willing must to learn, willing must to stretch themselves memang lebih limited gitu Sehingga kalau kita bilang, seberapa jauh bisa meng-engage mereka untuk kemudian mau ngikutin aturan baru, sistem baru, improve their capability, Itu memang butuh effort Kenapa? Karena satu sisi bukan sekedar apakah mereka mampu loh, tapi mungkin part terbesarnya ada di masalah kemauan Kemauan untuk belajar, kemauan untuk berubah, kemauan untuk ngikutin sistem yang baru So kalau untuk yang generasi yang lebih tua dibandingin kita sebagai leader adalah PR-nya adalah di sana, seberapa jauh mereka buy-in untuk mau melakukan sesuatu, itu yang terbesar Kalau bicara Tapi kan itu luar kontrol kita mas Ini butuh strategi, kalau kita bicara adalah, akhir-akhir ini saya juga dapet kelas-kelas yang sebetulnya mereka tinggal pensiunnya 3 tahun 2 tahun lagi Bayangin bahwa mereka 3 tahun 2 tahun lagi, kalau mereka masih di level install, mereka bilang ini pak mau apa lagi sih, pak sedang mau pensiun bentar lagi Ya udah lah gitu Tapi yang juga lebih nyebelin 2 kali adalah yang leader-leader-nya yang mau pensiun Kalau piarin aja deh pengganti saya Sehingga yang akhirnya kita ubah adalah di tingkat sumber motivasinya Sumber motivasinya adalah, it's not about you, tetapi sebetulnya living the legacy-nya Itu satu The living legacy, the footprint itulah yang kemudian akan bisa menjadi, kalau kita bicara, priceless lesson learned untuk orang-orang yang anda kasihi Untuk anak-anak segala macem, mereka punya role model nih, bapaknya, ibunya keren Itu mereka lebih melihatnya di sana Bahan tidak, namanya ada gitu Iya, jadi karyanya bisa terus Sehingga kalau kita bicara, apa yang paling menjadi hot button buat masing-masing generasi, kita harus dipahami Hot button generasi yang kemudian kita bilang anak buah, tapi sudah mau pensiun Mungkin living the legacy menjadi sesuatu yang menyenangkan Dan role model buat anak-anaknya Buat generasi yang muda, hot button-nya apa? Proses dimana mereka lebih dinamis, bisa lebih banyak belajar, lebih banyak menguasai, dan tambah keren Itu juga menjadi sesuatu yang hot button buat mereka So, kuncinya adalah pahami hot button di setiap generasi Kan, saya asumsikan yang mendengarkan kita ini adalah level leaders ya, ini cosplayers Sudah punya tanggung jawab besar dan memimpin organisasi kantor dan sebagainya Dua sisi tadi, bagaimana sih caranya bisa melakukan kolaborasi yang besar Supaya, ya kan yang penting ini kepentingan organisasi kan Supaya berhasil kan, mau bagaimana, mau yang lebih tua, gimana caranya bisa melakukan kolaborasi How to lead this condition gitu? Kalau pakai kata kunci yang paling praktisnya adalah creating we, Kak Steny We-nya itu adalah, kalau hanya sekedar bilang I Gitu, gue liber lo, gue di sini, pemikiran gue seperti ini, gue generasi X, gue lebih tahu daripada lo, gitu Karena si Y-nya akan bilang, ya udah, lu dan masalah lo Lu dan keluar gue metal-metal Lu dan keluar gue metal-metal Am ADNLE yang ganggu salirannya X banget ini disebabian XNN ya Ini kalau misalnya hanya sekedar saya dan posisi saya dan kemudian generasi X-nya saya, gitu kan Anak buahnya juga akan bisa bilang ya Lu aja ke keluarga yang metal-metal, am ADNLE yang udah akan ganggu kalau kita bicara creating we itu ada kalau kita bicara power dan rules aja kalau yang we berarti power with rules tapi kalau yang lebih ayah yang dia tonjolkan power of rules gue lebih tua karena lebih tua gue lebih punya power pada experience juga itu kadang membuat suara jadi mangkak Yes I have the experience what do you know exactly itu berasa bahwa powernya because of the experience padahal kalau fokusnya pada rulesnya gue dalam leader gue nggak mau invest nih tau nggak sih ini kuncinya apa andai kaja andai kata aja orang tuh mau lebih mendengar dimanikan bicara tahu nggak sih Oh kami Yes ya gimana orang bini dirumahnya nggak didengerin ya tiap hari bersama dia apalagi kita stranger yang baru masuk dalam sebuah organisasi sehingga strategi praktisnya sebetulnya kalau mau meeting sama ye yang berasa ya itu ye dia atau ye ya Allah karena ada dua orang Yuli 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 berdua Yuli 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 sendiri sendiri gua masih berbahasa banci ini dimana kursusnya itu bahasa Belanda Oh membeda tipis Belanda membanci tadi tadi Mas kasih tau gua apa sih lu bilang Yuli Yuli berdua nah ini masih baca ini terjadi di tahun ini Yuli Yuli berdua nah ini masih baca ini terjadi di tahun ini Yuli 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 berdua nah ini masih baca ini gua kena oke lanjut lagi dan pertama adalah lari pakai Heel sepatu hijar kamplit hahaha lanjut lagi kalau kita bicara gimana strategi kolaborasinya adalah jangan kita ngomong dulu ask them a question and let them say something first iya iya hari ini hari ini kami di daily meeting akan dapat quarterly which is the part ketiga instead of dari halaman demi halaman dipaparkan saya minta yang akan mimpin rapat hari ini adalah data that kirim email kepada kita semua lima pertanyaan yang kemudian harus bisa dijawab tanpa kemudian harus go through halaman demi halaman what do you think about our Q3 what's the most project that makes you happy what's the lesson learned and that makes you do differently for Waterfall jadi bahkan yang mimpin meeting walaupun kemudian kita lakukan rotasi saya nggak perlu harus ngomong terus biarkan mereka menyampaikannya gitu itu itu strategi untuk bisa berkolaborasi juga dibandingkan lidernya kebanyakan ngomong sendiri belum tentu didengar belum tentu orang bilangin maka lagu udah tahu nih gitu ya jadi ini lebih ke mengangkat sebuah teamwork untuk berdasarkan organisasi dan bagi peran-peran itu juga ya 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 validated cuba cukup ya ya udah selesai lupa gila n sending temen pacar aja nggak gitu lihat dari usianya yang gabus Kombus iro dan gambus tapi ada juga generasi yang ketawa di apa lucu diketawanya tiga hari karena itu sih bukan jaman kakak jarang happy jarang happy kok gak ada suaranya aduh gimana sih ya Allah ada juga sekarang kamu siap untuk berjalan kakak kosmopolitan karir dengan Alexander Triviono di 90.4 kosmopolitan FM